Investor saham yang gemar memburu dividen di Bursa Efek Indonesia, BI, jangan sampai ketinggalan. Salah satu saham di BI akan melakukan pembayaran dividen saham dengan rasio terhadap harga saham di atas 24 persen. Pembayaran dividen saham jumbo itu akan dilakukan oleh PT United Tractors TBK, UNTR. Anak usaha PT Astra International TBK, ASI, ini akan mengusulkan kenaikan dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, RUPET, Tahun Buku 2022. Pada RUPET bulan April 2023, Direksi UNTR berencana usul pembayaran dividen final yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp6.185 persaham. Asal tahu saja, harga saham UNTR pada perdagangan Senin 27 Februari 2023 di level 25.175 naik 225 poin atau 0,90 persen dibandingkan sehari sebelumnya. Dengan harga tersebut, rasio pembayaran dividen saham UNTR atau yield mencapai 24 persen lebih. Sebagai pembanding, bunga deposito rupiah di Bank Umum yang mendapat penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, pada periode Februari-Mai 2023 hanya 4 persen. Pembayaran dividen final saham UNTR yang akan diusulkan tersebut bersama dengan dividen interim Rp818 persaham yang telah dibagikan pada bulan Oktober 2022. Dengan demikian, total pembayaran dividen saham UNTR yang akan diusulkan untuk pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp7.003 persaham. Namun, perlu dicatat bahwa kepastian mengenai jumlah pembayaran dividen saham UNTR yang akan dibagikan ini akan tergantung pada persetujuan RUPT. Terima kasih telah menonton!